Pemirsa kembali berjumpa dalam program Inspirasi Ramadhan dan sore ini kita akan membahas Ramadhan dan toleransi bersama Rektor Universitas Paramadina Firmanzah. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Bagaimana kabar, Prof? Alhamdulillah, tetap segar. Tetap segar. Oke, Prof, ini kita bicarakan soal Ramadhan dan toleransi. Tentu saja kalau kita bicara toleransi, ini artinya kita harus menghormati masyarakat yang berkeyakinan berbeda. Tapi kalau dari sudut pandang Islam sendiri, konsep toleransi itu seperti apa sih, Prof? Iya, saya rasa Rasulullah mencontohkan ya. Kita mengetahui ada piagam Madinah. Dan pada waktu itu Rasulullah menjamin bahwa umat Nasrani, umat Yahudi itu bisa secara aman menjalankan ibadahnya. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita semua bagaimana hidup di tengah-tengah keberagaman. Meskipun memang waktu itu Rasulullah sebagai pemimpin di Madinah, tetapi menjamin hak-hak umat agama yang lain. Dan saya rasa itu yang menjadi spirit dan semangat toleransi di bulan Suci Ramadhan. Jadi ditunjukkan secara langsung begitu ya, bahwa memang setiap, meskipun berbeda-beda, tapi tetap boleh dan dengan aman melakukan ibadah. Dan dijamin, apa namanya, keyakinannya tidak diganggu. Kemudian mereka juga bebas untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Dan sisi lain juga, apa namanya, dengan kita berpuasa tentunya kita semakin merasa bahwa, dan bisa merasakan kesulitan orang-orang yang tidak mampu. Ketika mereka tidak bisa makan, tidak ada pendapatan yang cukup untuk bisa makan tiga kali sehari. Ini kan kita dilatih melalui puasa di bulan Suci Ramadhan. Sehingga kepekaan sosial itu akan semakin tinggi. Dan itu menciptakan semangat toleransi. Nah menarik ini sebetulnya, terkait dengan bulan Ramadhan ini sudah masuk hari keempat kita berpuasa begitu perlu. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil momentum Ramadhan ini untuk meningkatkan rasa toleransi terhadap sesam? Iya, rasanya sih mereka yang berpuasa tentunya akan semakin peka. Akan semakin, kalau tadinya ketika kita tidak berpuasa mungkin melihat orang yang kesulitan, orang yang kelaparan. Itu tidak kita yakini secara, apa namanya, secara intrinsik dalam badan kita. Tapi dengan bulan Suci Ramadhan, mau tidak mau kita harus berpuasa. Kita tidak makan, tidak minum di siang hari. Dan kita merasakan perut kita ini lapar, kita harus... Kelaparan yang sama. Yang sama, dan itu melatih kita bahwa seolah-olah bulan Suci Ramadhan mengingatkan kepada kita, kalau Anda lapar, orang lain sudah merasakan itu selama 11 bulan. Jadi, spirit kita untuk bisa emansipasi, spirit kita bisa untuk empatik, gitu ya. Itu menjadi pesan penting di bulan Suci Ramadhan. Dan begitu juga dengan menjaga sikap, gitu ya, Prof. Karena biar bagaimanapun kan namanya toleransi, artinya kita juga terhadap sesama, begitu mungkin rekan kerja, dan sebagainya. Mungkin yang kadang-kadang dalam sehari-hari kita bisa kesal, dan kemudian ini kan harus kita lebih bisa mentoleran, gitu ya, sikap-sikap. Dan kemudian itu yang menunjukkan bahwa momentum Ramadhan bisa menumbuhkan sikap-sikap kita. Iya, dengan apa namanya, tentunya, ini kan eksersis badan ya. Tidak hanya badan, tetapi juga mental kita juga. Kejiwaan kita juga. Dengan, apa namanya, badan lapar, haus, kemudian ritme, apa namanya, kita juga mulai, mau tidak mau akan melambat emosi kita juga pada titik terendah. Saya rasa itu juga melatih emosi kita, agar tidak, apa namanya, gerasa gerusu, misalnya. Kemudian tidak cepat mengambil kesimpulan, tidak cepat menuduh orang, gitu ya. Tidak membuat stigma-stigma yang negatif terhadap orang yang mungkin selama 11 bulan kita lakukan seperti hal yang biasa. Tetapi di bulan suci Ramadhan, dengan ibadah yang kita lakukan, baik ibadah sholat, kemudian zikir, kemudian ada, apa namanya, ibadah-ibadah lainnya, termasuk juga olah badan kita, menahan... Jadi fisik dan mental, menahan nafsu, menahan amaran, menahan bagaimana kita menjaga penglihatan mata kita, bagaimana ucapan kita juga dilatih, gitu ya. Kita berhati-hati untuk melakukan, apa namanya, hal-hal yang bisa merusak social stability, termasuk juga tadi, empatik, kemudian emansipasi, gitu ya. Artinya memang toleransi ini bukan hanya toleransi antar berbeda umat beragama, tapi kemudian terhadap sesama muslim pun juga harus digalakan, begitu, Prof. Oh iya, karena memang kita mengetahui bahwa umat muslim juga dalam beberapa hal memiliki sikap yang mungkin ada perbedaan ya. Ada kelompok-kelompok yang, apa namanya, memiliki pemahaman dan interpretasi yang mungkin berbeda dengan kelompok lain. Dan rasanya ini juga harus ditumbuh kembangkan, toleransi, solidaritas, bahwa tidak bisa kita mengklaim pemahaman kita yang paling benar. Kita harus memberikan ruang, mungkin pemahaman mereka juga benar juga. Iya, betul sekali. Nah, Prof, sekarang kan Prof ini bersatu sebagai rektor universitas, begitu ya. Bagaimana kemudian Anda melihat lembaga pendidikan, peran dari lembaga pendidikan untuk meningkatkan nilai toleransi dalam masyarakat? Saya rasa sangat strategis ya, institusi pendidikan. Kebetulan saya sekarang rektor universitas para Madinah, dan di kampus kita memang salah satu pilarnya adalah mengembangkan dan menumbuh kembangkan semangat toleransi ke para mahasiswa, ke para dosen, sivitas akademika. Jadi, saya rasa, apa namanya, solusinya mengembangkan toleransi tidak dengan menghancurkan perbedaan. Tapi solusinya adalah kita hidup dalam perbedaan. Menyatukan perbedaan itu sendiri? Menyatukan perbedaan. Bahwa ada sesuatu yang melingkupi perbedaan itu. Jadi, kita bisa hidup dengan hal-hal yang berbeda. Contoh konkret nyatanya itu seperti apa, Prof, dalam memwujudkan toleransi di lingkungan pendidikan? Ya, apa namanya, bagaimana kita menjaga kerukunan umat beragama misalnya. Karena mahasiswa kan tidak semuanya muslim. Ada yang non-muslim juga. Bagaimana kita bisa tetap membuat para mahasiswa ini bisa jadi satu, meskipun mereka berbeda-beda keyakinan. Kemudian juga, apa namanya, interesnya juga berbeda, gitu ya. Kita tidak mengizinkan ada sikap-sikap yang fundamental di mahasiswa. Kita selalu mengajari mahasiswa untuk bisa mengamini, untuk bisa mengiyakan perbedaan itu. Jangan perbedaan selalu dikonotasikan dengan hal yang negatif. Dan harus disamakan semuanya, gitu ya. Oke, Prof, kita harus break dulu, Sina. Kita akan lanjutkan perjalanan kita di segmen berikutnya. Pemirsa Taulah bersama kami di Inspirasi Ramadhan.